Pilihan lainnya, Saudara Balita dibawa kabur pengasuh. Sempat dilaporkan menghilang dari rumah anak Balita berusia 3 tahun yang diduga diculik sang pengasuh, akhirnya kembali ke pelukan orang tuanya. Mereka dipertemukan di rumah aman dalam suasana yang gembira. Agus Sutrisno kini dapat tersenyum lebar. Usai melaporkan kehilangan sang anak ke polisi, akhirnya Agus dipertemukan dengan buah hatinya pada selasa sore. Peristiwa mengharukan ini terjadi di rumah aman milik dinas sosial kota Depok yang berada di kawasan Beji Timur, Depok, Jawa Barat. Iya, sebelumnya Agus yang menduga sang anak dibawa kabur pengasuhnya langsung melapor ke polisi. Rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Agus pun menjadi bukti pelaporan pada Senin lalu. Menurut polisi, sang pengasuh sempat mendatangi Polsek Sukmajaya. Namun ia sulit dimintai keterangan. Polisi pun akhirnya berkoordinasi dengan pihak dinas sosial dan membawa sang pengasuh serta balita berusia tiga tahun itu ke rumah aman. Ada anak kecil dan Winda ini yang sedang mandir-mandir di jalan semalam, kemudian patroli lewat, ya dibawalah ke Polsek. Bidinya nggak tahu pula arah pulang ya? Intinya beliau ini kayak dispresi gitu ya. Jadi si Winda ini sebenarnya pernah di TKW di Tahewan, tiga tahun, kemudian pulang, berhasil menikah, menikah punya anak, setelah punya anak, meninggal, meninggal dikiraikan sama suaminya. Dan inilah luapan kegembiraan Agus saat bertemu buah hatinya. Saya ingat dia kalau dekat, apalagi ada norel udah dikakuinya. Ya, karena anaknya udah meninggal. Kalau anaknya Winda sendiri, Pak? Jadi, Winda. Usai dipertemukan kembali oleh orang tuanya, pihak kepolisian membawa sang anak bersama sang ayah, serta pengasuhnya untuk diantar pulang ke rumah.